Jangan kita beramal kecuali dengan dalilnya, nanti akan ditanya oleh Allah Terus yang terjadi itu, mereka tidak mengetahui tentang adanya dalil Tapi karena bapak-bapaknya dulu ya, sering melakukan seperti itu, mereka ingin ikut Gimana jalan keluarga, mengikuti yang dilakukan bapak-bapaknya yang terdahulu Misalnya dalam bulan swafar ini, banyaklah yang kita jumpai, yang mereka kerjakan di bulan swafar itu Ada amalan khusus? Ya mungkin amalan apa ya, yang terakhir itu, Rabu-Rabu Kasan Rabu-Rabu Kasan Rabu-Rabu Kasan itu Gimana itu Ustaz? Mereka ingin ikut bapak-bapaknya itu Ustaz? Malakulihal, kita mengikuti dalil Dan jangan sampai kita seperti orang-orang, musyrikin Quraish dulu ketika diajak oleh Nabi SAW Beriman dengan beliau, masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan Kami menemukan bapak-bapak kami, ya adalah ummah, mereka adalah orang yang banyak Dan kami mendapatkan petunjuk dengan mengikuti mereka Jadi taklit dan mengikuti nenek moyang, ini diantara sebab orang tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi SAW Kita ini agama dalil, tidak bisa kita mengamalkan sesuatu kalau memang tidak ada dalilnya Kenapa diturunkan? Kenapa diutus Rasulullah SAW Ya diantaranya adalah supaya kita mengikuti dalil Supaya kita jangan mengikuti nenek moyang, apalagi itu tidak sesuai dengan dalil Jadi yang kita utamakan adalah dalil Nabi tidak mengatakan ada keutamaan, ya sudah Jangan kita melakukan amalan apa saja, baik itu sholat atau meyakini sodakoh Itu memiliki keutamaan tertentu di bulan shofar Jangan kita beramal kecuali dengan dalilnya Nanti akan ditanya oleh Allah Kenapa kamu mengamalkan amalan ini? Apakah ada dalilnya atau tidak? Kan gitu? Terima kasih Terima kasih